Halo guys, pada video kali ini kita akan review PRM495X dari Polytron yang sebelumnya ada yang saya review itu yang 490 MOB ya Jadi kalau yang 495 ini dia sudah inverter kulkasnya guys Ini disini ada tulisan inverter ya Jadi untuk dari segi watt, wattnya lebih kecil daripada yang 490 MOB Untuk garansi dari kompresornya saja 10 tahun ya Garansi kompresornya Kayak dalam posisi terbuka terus sudah lama misalkan tidak ditutup Ini biasanya ada bunyi tik-tik gitu ya Kayak pemberitahuan untuk ditutup lagi Oke untuk dari depannya ini tempered glass ya Terus untuk dari sisinya ini tidak ada sisi tajamnya ya Ini tidak bakalan, saya tidak bikin rupa Oke di bawahnya ada framing gold Betulnya seperti ini Frame gold Dan untuk segi dari pintunya ini agak kesini ya Agak keluar Kalau bisa jajarin ini agak beda ya Jadi tidak terlalu sejajar Jadi ada nonjolnya sedikit disini Nonjol sedikit keluar dari kodi ini Itu dari ganggangnya ada disini Ganggang buat pegangan keluar Tarik pintunya Oke ini untuk dari belakangnya Modelnya seperti ini Bawahnya Rapi ya kompresornya Oke untuk wattnya Disini kita lihat bisa Ada tegangan 220V 50Hz Dan ini 1,4A Jadi Biar wattnya akan kelihatan wattnya Terus disini ada tulisan pemanas Segini saya kurang tahu guys ya Ini wattnya Yang buat pendingin atau buat pemanas Sedangkan ini kulkas ya Tapi kayaknya sepertinya buat pendinginnya Kalau cetek mungkin tidak tahu gimana ya Ketahu Oke kita lihat dalamnya Ini kita buka dulu ya Oke Ini dia dalamnya Ini ada ice maker nya Ini buat tatakan atasnya Di atas ini Tidak ada pengaturan suhunya ya teman-teman Oke di atas Disini ada tulisan freezer room Smart temperature control Jadi otomatis ya Terus untuk bawahnya Ada buat vakum compartment Jadi tempat Kayak buah Itu tuh bisa tahan lama ya Nanti keterangannya ada di Deskrisi teman-teman Ini gunanya apa Bagus sih sebenarnya Untung vakum Apa sih namanya Kayak kuman kayak gitu ya Bagus Di bawahnya ada tatakannya Tatakannya ada Satu, dua, tiga, empat Semainnya Satu, dua, tiga, empat Sama tatakan ini Itu lampunya Lampunya yang ini ya Bukan yang kuning Terus sudah deodorizer Jadi deodorizer ini Menghilangkan bau Sisa bau yang ada di dalam kulkas Contohnya teman-teman Nyimpan daging Nah kan masih ada Sisa baunya itu Nah ini tuh nanti Menghilangkan Bau itu Itu gunanya deodorizer Untuk sistem kontrolnya Ada disini Yang teman-teman Pengen ya Mode-mode nya disini Teman-teman bisa atur Mode-mode nya sementingi Ya khusus ini Ini buat Sangat dingin banget Oke ini modelnya Untuk tempat telurnya Ada disini Buat ini Kayak obat Sama kosmetik Ada disini Ada disini Untuk yang kecilnya Bawahnya buat botol-botol Sama yang kecil Oke teman-teman Kalau misalkan ada Yang korang mengerti Atau misalkan Mau tanya Tanya dengan kulkas ini Teman-teman bisa Tambahkan di Kolom komentar Oke sampai jumpa Di video selanjutnya Jangan lupa Like share Dan subscribe Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax